Halo semua, ketemu lagi nih sama Bang Ibam, Ichiki Weir Kali ini aku akan kasih tau nih, cara buat dapetin 2 item limited gratis di Roblox Pastikan kalian tonton videonya sampai habis, dan jangan di skip Supaya kalian tidak terlewatkan cara buat dapetin item gratis ini Dan jangan lupa untuk support terus channel Bang Ibam dengan cara Klik tombol like, dan subscribe channel Bang Ibam Oke, langsung aja kita masuk ke gamenya, let's go Untuk item pertama, kalian bisa dapetin dari game My Hello Kitty Cafe Buat dapetin item di game ini, kalian harus menyelesaikan 4 misi nih teman-teman Misi pertama, kalian harus membuka staff Pompompurin dari Finding Scene Terus, yang kedua dan ketiga, kalian harus membeli outfitnya si Pompompurin Untuk misi keempatnya, kita harus beli dekorasi Jadi misi ke dua, tiga dan empat itu ada di store, nanti kita akan pergi ke store Untuk misi pertama, kita pergi ke mesin ini ya Dan ini yang dimaksud staff Pompompurin Oke, ini aku mau coba tes Ambil dua tiket lah Hoki gak nih kira-kira Wah, ternyata kurang hoki nih teman-teman kayaknya Buat dapetin tiket dan diamondnya itu, kalian bisa selesaiin misi harian nih ya Oke, sekarang kita langsung aja nih ke store Buat cari tau dimana kita bisa beli 3 item dari misi di game ini Oke, ini dia teman-teman Item yang harus kita beli Jadi misi ke dua dan ketiga itu, kita butuh 8.000 diamond Dan misi yang terakhir, kita harus meningkatkan popularity toko kita Biar dekorasinya itu terbuka dan kita bisa beli dekorasinya tersebut Oke, itu tadi cara buat dapetin item di game ini Sekarang kita lanjut item yang kedua Untuk item kedua, kalian bisa dapetin dari game Anim Energy Class Simulator Dan ini itemnya Kalian bisa dapetin Wizard Wing Misinya itu ada 3 Misi pertama dan kedua, kalian harus train atau latihan Latihan weapon dan latihan chakra sebanyak 15.000 kali Dan misi yang ketiga, kalian harus mendapatkan 150 game Atau diamond Kalau ada yang bilang, ah lucu rang bang Pakai robux, buktinya Path lu atau hero lu ada 5 Sorry, gue gak pake robux Untuk dapetin item Rainbow Wings yang pertama ini Gue pure main gak pake robux Dan cara buat nambahin slot pathnya Itu di gate kedua, kalian bisa menuju ke mesin index Disitu kalau kalian berhasil membuka 30 hero Kalian akan otomatis mendapatkan 1 slot tambahan hero Dan gue udah berhasil membuka 60 hero Dengan cara gacha Kalau gue dapetin game atau diamondnya itu sendiri Kalian bisa ke bagian claim gift Di menit keberapa bang ibang lupa itu bisa mendapatkan game sebanyak 10 Dan itu bisa di respawn ya saat kalian re-login Atau kalian bisa melawan NPC atau boss yang ada di game ini Oke, gue rasa game kedua ini gampang Kalian bisa mainin gamenya Dengan cara mengaktifkan auto clicker Dan ditinggal tidur atau main atau ngerjain PR dan lain sebagainya Sekarang kita cek kedua itemnya seperti apa Oh my god Oke, itu tadi 2 item yang bisa kalian dapetin di video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye